Intro Halo Sobat Sehat Era Sundut, jumpa lagi dengan saya Bidan Cointan yang akan menemani Sobat Sehat Era Sundut dalam acara Bincang Pagi hari ini Kali ini kita akan membahas sesuatu tentang kotoran telinga Wah kotoran telinga bahaya gak sih? Untuk lebih lengkapnya kita akan bahas secara tuntas tentang kotoran telinga bersama ahlinya Sudah hadir nih bersama kita disini Dr. Yupindra, spesialis THT Beliau adalah salah satu dokter spesialis THT yang ada di rumah sakit umut Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut bersama Dr. Yupindra, spesialis THT Intro Halo Dr. Yupindra, selamat pagi dokter Gimana kabar hari ini dokter? Aman, sehat? Aman, sehat selalu ya dokter Oke dokter, sesuai dengan topik di awal kita tadi membahas tentang kotoran telinga dokter ya Kotoran telinga bahaya gak sih? Itu kan oleh topik kita di awal Tapi sebelum lanjut kita membahas tentang bahayanya kotoran telinga atau tidak Mungkin bisa dibantu dokter dijelaskan ke Sobat Sehat Era Sundut tentang apa sih kotoran telinga itu Dan kenapa sih di telinga kita bisa sampai ada kotoran gitu dokter Silahkan dokter Ya, jadi sebelum kita terlalu jauh nanti kita bicaranya Kita harus tahu dulu sebenarnya serumnya untuk kotoran telinga itu apa sih sebenarnya ya Jadi kalau kita bagi telinga, telinga itu kan ada tiga bagian Telinga bagian dalam, tengah, telinga bagian luar Kemudian telinga bagian luar pun itu dari daun telinga sampai ke depan dari genang telinga Itu kita bisa bagi jadi dua Jadi sepertiga bagian luar dan dua per tiga bagian dalam gitu Jadi kalau dua per tiga bagian dalam kan kebanyakan terisi tulang Sedangkan sepertiga bagian luar itu kebanyakan besi kelenjar Ya, jadi kotoran telinga atau serumen ini dia dibentuk di sepertiga bagian luar Di luar, dekat telinga luar gitu dok ya? Ya, dekat luar Jadi sebenarnya dia kumpulan dari berbagai macam Yang pertama ada kelenjar, kelenjar seraminosa dan sebastian namanya Terus yang kedua, bercampur dengan sel-sel kulit dari liang telinga yang mati Terus yang ketiga, itu kalau kita kan sering ke depan di luar tuh Jadi ada sering kena debu atau apa itu juga bisa campur Jadi percampuran tiga macam itu, percampuran antara kelenjar Percampuran antara sel-sel epitel yang mati Dan debu atau kotoran Jadi kalau misalnya kelenjarnya sedikit, otomatisnya kering Jadi ada tipe kotoran yang kering seperti itu Seperti itu, berarti kotoran telinga itu Pencampuran dari tiga energi dokter ya Dihasilkan oleh telinga kita sendiri, disebabkan oleh faktor luar juga Karena debu mungkin seperti itu dokter ya Lalu dokter, untuk kotoran telinga ini dokter Dalam telinga nih dok ya Kalau kita di luar mungkin kotoran udah gak ada artinya gitu Udah gak ada fungsinya kan ya Lalu kira-kira untuk kotoran telinga di dalam telinga itu Ada fungsinya gak sih dok? Atau cuma sekedar kotoran biasa gitu dokter? Ya jadi sebenarnya kalau kita tinjau kembali Memang banyak sekali manfaat-manfaat dari kotoran telinga itu sendiri Ada manfaat juga ya? Yang pertama itu untuk lubrikasi atau melumaskan dari liang telinga Terus yang kedua misalnya proteksi terhadap benda-benda asing Kayak misalnya kadang-kadang kan ada pasien kemasukan semut Kemasukan laba-laba Otomatis dia kan terperangkap disitu Gak bisa keluar Ya jadi sering sekali saya temukan di poli itu Ada pasien-pasien dengan keluhan Dok telinga saya kok kayaknya kemasukan semut ya? Setelah saya pereksa ternyata semutnya nempel di kotorannya itu Ya jadi semutnya gak sampai masuk ke dalam gendang telinga Jadi itu banyak sekali fungsinya Berarti kayak menghadang ya dok ya? Betul Menghadang benda asing atau hewan asing luar yang ingin masuk ke dalam telinga gitu ya? Oh seperti itu Terus juga untuk lubrikasi Jadi misalnya kayak Kalau kita kan buat telinga itu gak kering Jadi kadang-kadang kan misalnya kalau kita cuci tangan aja lah Kalau terlalu sering kita cuci tangan kan kering Kering kan gatau pasti Sama juga kalau misalnya kita sering korek-korek kuping Terus gak ada kotorannya pasti akan sering gatau Lalu dokter untuk fungsi serumen sendiri dalam telinga dok Ada fungsinya gak sih dok ya? Ya jadi kalau kita lihat lagi Jadi memang banyak sekali fungsi dari serumen atau kotoran telinga ini Jadi memang Sobat-sobat pendengar Youtube-nya Resumet ini harus tahu Apa sih sebenarnya fungsi dari kotoran telinga itu sendiri Yang pertama Dia proteksi terhadap dunia luar Jadi misalnya ada Ada binatang seperti semut Labah-labah Kecoah Itu yang biasanya masuk ke dalam telinga Dia bisa berhenti di situ Jadi gak bisa masuk sampai ke Sampai telinga bagian dalam Jadi sering sekali saya temui pasien-pasien itu Di Poli Jadi kadang-kadang keluhannya Dok kok kuping saya gak enak ya Kok kayaknya rasanya kemasukan semut ya Kemasukan sesuatu ya Kemudian setelah saya periksa Oh iya ada sesuatunya pak Ada sesuatunya bu Tapi sudah nempel di kotoran itu Jadi aman gak sampai masuk ke dalam Terus yang kedua Itu bisa juga untuk Pelubrikasi atau pelumas Jadi kadang-kadang kan misalnya kalau kita Misalnya kayak kita sering cuci tangan tuh Kalau sering cuci tangan kan Kering Kering Jadi kan lebih gatal ya Jadi makin sering kita garuk-garuk Begitu juga di telinga Kalau misalnya kita bersihkan terlalu sering Kering Gatal Kemudian makin sering kita akan garuk-garuk Bikin timbul rasa gatal gitu ya Iya betul Jadi seperti itu Sobat sehari-hari sunut Jadi kotoran telinga dalam telinga itu Juga ada fungsinya Untuk menghandang Hewan asing Ataupun benda asing ya Masuk ke telinga Agar tidak jauh lebih dalam Ke dalam telinga Seperti itu dokter Lalu dokter Dalam keadaan normal kan Dino dok ya Katanya kotoran telinga itu Tidak usah dibersihkan Seperti itu dok Lalu gimana dong dok Caranya keluar kotoran telinga Dari telinga kita dok Ya jadi dalam telinga itu kan Seperti tadi saya bilang Bahwa kotoran telinga itu kan diproduksi Di sepertiga bagian luar Jadi di sepertiga bagian luar Itu kan dia agak curam Terus ada proses yang namanya Proses mengeluarkan kotoran itu Dari dalam diri sendiri Dengan cara dia Dengan bulu-bulu halus Yang ada di ini Di telinga Ya di telinga Jadi dia akan bergerak keluar Seperti itu Jadi kayak digiring gitu kotorannya keluar Dengan bulu-bulu halus gitu ya Ya ada mekanisme di dalam tubuh kita Yang membuat itu keluar Keluar Kemudian yang kedua Gerakan-gerakan yang kita buat Seperti gerakan menggeleng-geleng Kemudian mengunyah makanan Itu dia akan membantu Proses untuk mengeluarkan kotoran itu sendiri Kotoran telinga Jadi gak usah Pakai tangan lagi Dipegang telinganya Gitu ya dikeluarin gitu Ya gak perlu Jadi dengan kita Geleng-geleng pun Bisa keluar kotoran telinga Ya betul-betul Hmm jadi seperti itu Sehat-sehat harus menutut Gak usah khawatir Kalau ada kotoran telinga Dengan kita mengunya Menggelengkan kepala pun Itu kotoran telinga Maka otomatis bisa keluar dengan dirinya Lalu dong Apa yang terjadi Bila kotoran telinga itu Menumpuk Menumpuk di dalam telinga Dan akhirnya membakang keluhan Mungkin seperti nyeri dong Ataupun bahkan Sampai gangguan pendengaran dong Ya jadi kan Jadi kan Sebenarnya Kotoran telinga Sebenarnya kotoran telinga itu Dia memberikan dampak negatif Pada kita Itu karena diri kita sendiri Seperti kita sering korek-korek kan Jadi yang seharusnya Di sepertiga bagian luar Akhirnya masuk Masuk ke dalam Jadi kalau sudah masuk ke dalam Dia kan gak mungkin bisa Keluar dengan sendirinya Kita geleng-geleng pun kan juga Gak mau juga keluar ya Gak mau keluar Gitu Jadi yang pertama itu mungkin Dia pertama Gangguan yang sering datang itu Telinganya kok Gak nyaman dong ya Gitu awal-awal kan Kalau dia Numpuknya masih sedikit itu Telinga saya gak nyaman Kemudian yang kedua Lama-kelamaan kok Ada rasanya kerebek-kerebek Iya Kerebek-kerebek di telinga Kemudian kalau misal Dia numpuk terlalu banyak Dia akan menyebabkan Gangguan pendengaran Sampai kadang-kadang orang dengar Kayak apa-apa gak dengar Gitu Tapi gangguan pendengarannya Bisa pulih kembali Setelah kita keluarkan Kotorannya Kotorannya Kemudian kadang-kadang Kalau misalnya kotoran telinga Menumpuk Kemudian kita bawa berenang Bercampur dengan air Dia kan mengembang loh Mengembang Dia kan menekan ke segala arah kan Sedangkan di liang telinganya itu Banyak sekali dia ada sarap-sarap Dia kan nyeri keluhannya Oh jadi nyeri itu timbul dari kotoran telinga yang mengembang Salah satunya Salah satunya Yang menekan saraf-saraf juga Ya di telinga Gitu Selain ada penyakit lain Seperti infeksi Luka Seperti itu dokter Lalu dokter Apa sih itu yang menyebabkan Penumpukan serumen dalam telinga itu dokter? Iya Empat telinga memproduksi kotoran Terlalu sering Mungkin gak sampai kira numpuk-numpuk gitu Atau bagaimana dokter? Ya yang paling sering itu Memang Yang ini Apa namanya Yang sering kita Dari diri sendiri Jadi seperti kegiatan Memasukkan benda asing ke dalam telinga Kemudian kita korek-korek Jadi menumpuk ke dalam Sebenarnya Kotoran telinga itu sendiri Gak perlu kita bersihkan Gitu Gak perlu dibersihkan Ya karena Kita punya mekanisme sendiri Untuk mengeluarkan kotoran telinga tersebut Sudah diatur dengan sedemikian rupa ya dokter Betul Meluarkan kotoran itu sendiri dokter Ya Jadi seperti itu Sobat sihat daerah sunup Kalau misalnya nih Sobat sihat daerah sunup Ada keluhan pada telinga Seperti rasa gatal Ataupun nyeri Karena ada kotoran telinga Jadi tidak usah khawatir Karena kotoran telinga itu Akan bisa keluar dengan sendirinya Ya 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 Karena udah ada sistem yang mengatur Dalam telinga yang membuat kotoran itu Akan keluar Ini betul ya Lanjut dokter Untuk impaksi serumen dok Impaksi serumen itu kira-kira seperti apa dok ya Dan apa tanda dan lijala dari seseorang itu menderita impaksi serumen Ya jadi impaksi serumen itu adalah tidak keluarnya kotoran telinga karena dia menumpuk terlalu banyak Ya seperti itu namanya impaksi Jadi biasanya kalau pasien datang ke poli Jadi kita bisa lakukan pemeriksaan otoskopi Jadi otoskopi itu kayak semacam di center Untuk kita lihat apakah memang benar ada kotoran telinga yang menumpuk atau tidak Kemudian kita di area sunup ini juga sudah punya endoskopi tuh Endoskopi itu Ya jadi kadang-kadang kan Kadang-kadang pasiennya kan tidak percaya tuh Kok masa sih ada kotorannya gitu Jadi kita lakukan endoskopi jadi dokternya lihat pasiennya lihat Pasien juga lihat ya Ya jadi itu meningkatkan apa sih namanya kayak Percayaan Ya Oh iya ternyata memang benar Di telinga saya ada kotoran Ya kayak gitu Jadi Jadi impaksi seperti itu Kemudian biasanya kita lakukan tindakan-tindakan untuk mengeluarkan dari impaksi itu Biasanya kita kalau dia masih keras kotorannya Kita kasih dulu obat-obat untuk melunakan Jadi kalau misalnya dia sudah lembek Kita biasanya semprot atau kita hisap dengan alat penghisap Penghisap untuk kotoran telinga itu ya Ya Kita sempat bilang tentang endoskopi telinga dokter Ya ya Untuk semua pasien dengan keluhan telinganya ada kotoran itu selalu di endoskopi dok ya Atau hanya pasien-pasien tertentu dokter Ya jadi Jadi biasanya sih Semua pasien kita lakukan endoskopi kan kita ada alatnya disini Jadi kita lakukan pemeriksaan endoskopi Jadi kalau ada keluhan di telinga untuk memberikan trust untuk percayaan pada pasien Supaya dia mau berobat atau kontrol kembali Biasanya kita lakukan endoskopi Endoskopi Ya Yang mencegah serumen infaksi ini Ya jadi yang cara mencegah yang pertama memang Tidak mengorek-ngorek kuping dengan benda-benda seperti peniti, jarum, atau bulu ayam Ya Kemudian yang kedua Tidak menggunakan cotton bud Cotton bud ya Cotton bud tidak sama sekali gitu ya Jadi kalau misalnya Cotton bud itu kan fungsinya awalnya untuk mengoles saja Tapi kalau kan dipakai untuk membersihkan telinga oleh masyarakat Jadi semakin sering digunakan kotoran akan masuk ke dalam Terdorong semakin ke dalam gitu dokter ya Jadi kalau misalnya kotorannya di bagian luar itu masih bisa kita bersihkan pakai ke dalam bud Tapi kalau sudah di dalam sekali tidak bisa pakai ke dalam bud Terus juga misalnya kita habis berenang tuh Habis berenang kan telinga kita sering masukkan air Biasanya kita suruh pasiennya untuk melakukan geleng-geleng Atau kita tarik telinganya ke bawah supaya air atau ada sesuatu di dalamnya keluar Bisa keluar dokter ya Lalu dokter mungkin masyarakat umumnya dok ya sering banget mendengar tentang ear candle Penggunaan itu kan kita cuma masukin alat Abis itu kayak dibakar gitu kan dok ya Akhirnya nanti kotoran telinga menggumpal keluar dengan sendirinya gitu kan dok ya Gimana sih dokter menurut dokter tentang penggunaan air candle tersebut dokter Apakah direkomendasikan atau tidak dokter? Ya jadi kan kalau beberapa jurnal atau beberapa buku mengatakan bahwa tidak disarankan lakukan air candle Ya candle itu kan itu lilin yang dipanaskan kan Ya jadi kalau lilin yang dipanaskan dia bisa mengiritasi dari liang telinga Jadi liang telinganya panas akhirnya infeksi seperti itu Malah infeksi ya dokter ya Penggunaan air candle itu berbahaya Berbahaya ya Sedangkan ada beberapa textbook yang mengatakan bahwa ketika dibuka air candle-nya Air candle-nya itu kan biasanya ada kotorannya Ya itu bukan kotoran dari telinganya itu kotoran air candle-nya itu Oh seperti itu Betul Berarti mungkin selama ini sebahaya resmi sudah salah tangkap mungkin dok ya Gira yang keluar itu ternyata itu kotorannya sudah keluar Berarti buka nih dok ya Bukan Jadi memang di beberapa jurnal itu saya pernah baca Jadi ada pasien kita lakukan endoskopi terlebih dahulu Oh ada kotoran telinganya Kemudian kita lakukan air candle Air candle setelah dilakukan air candle Air candle dibuka ada kotoran Kemudian kita endoskopi lagi hasilnya sama Oh ternyata kotoran masih tetap ada di telinga Tapi air candle-nya itu sisa-sisa pembakaran air candle Wah jadi seperti itu sempat sehat airnya sunut Wah sepada kalau bisa stop deh penggunaan air candle ya dokter ya Karena memang tidak disarankan Tidak ada efektifitasnya dok ya Kotoran telinga pun masih tetap ada di telinga Dan yang keluar itu pun karena air candle-nya Kan seperti dokter ya Wah jadi informasi baru nih buat sempat sehat airnya sunut Lanjut nih dokter Kalau misalnya dok ya saya pribadi kan dok ya Kalau di rumah sering kayak abis mandi tuh kayak masukin telinga Eh masukin air ke dalam telinga gitu dok Kalau saya miring-miringin kepala tuh boleh nggak sih dokter ya Untuk membantu mengeluarkan kotoran gitu dokter Jadi gini Jadi balik lagi kalau misalnya dia ada kotoran di telinga Ada kotoran yang menumpuk pasti dia ada keluh Keluhannya bisa kerbak-kerbak Telinga terasa penuh Kemudian gangguan pendengaran Selama itu tidak ada Tidak ada namanya kotoran yang menumpuk kayak gitu Ya jadi nggak perlu kita bersihkan Atau nggak perlu kita masukkan sesuatu Air gitu nggak perlu ya Malah kegiatan-kegiatan kita Seperti masukkan air Di kura-kura Pakai cotton bar Itu yang menyebabkan kotoran itu menumpuk Menumpuk di dalam gitu Iya Di dalam makin susah dikeluari Betul Nah lalu dokter nih Untuk penggunaan headphone atau headset sendiri dok ya Kan masuk dalam telinga dok ya Kalaupun ada kotoran telinga Itu kan dibilang sepertiga bagian luar gitu Tempat kotoran telinga Kalau penggunaan airpon atau headset itu dok Bukannya malah memasukkan kotoran telinga ke dalam dok ya Jadinya Atau ada hubungannya atau tidak dokter ya Jadi Untuk penggunaan headphone atau headset itu Kita harus pakai prinsip 60-60-60 Jadi Volumenya 60% Kemudian selama 60 menit Setelah 60 menit Harus didedak lagi 60 menit Baru boleh memakai headset atau headphone lagi Seperti itu Itu cara menggunakan headset atau handphone yang aman Yang tepat gitu ya dok Berarti nggak ada hubungannya penggunaan airpon yang dapat Menyebabkan kotoran telinga lebih masuk ke dalam gitu Nggak ada hubungannya dok ya Tapi kalau sering kita pakai kan Telinganya lebih lembab ya Jadi lebih lembab Jadi mungkin jamur akan berkembang disini lebih banyak Oh seperti itu Jadi diingat sebab sehat air sunut penggunaan 60-60 ya dokter ya Durasi 60 menit dan volume 60% Seperti itu dokter ya Wah serius sekali nih perbincangan kita tentang serumen telinga ya dokter ya Lalu dokter Di saat orang memiliki kotoran telinga nih dok ya Kapan sih dok waktu yang tepat kita untuk datang ke rumah sakit Ataupun berkonsultasi dengan dokter Apakah harus menunggu saat ada keluhan dulu Atau memang harus dilakukan rutin mungkin setiap 6 bulan Atau seperti apa dokter Ya jadi ini pertanyaan sering banget ditanyakan oleh pasien-pasien Dok kapan sih saya boleh kontrol lagi Atau dok perlu nggak saya kontrol Ya sering banget dokter Jadi sebenarnya kalau dia tidak ada keluhan Sekali lagi kalau dia tidak ada keluhan Tidak perlu kontrol Tidak perlu kontrol Ya jadi kalau misalnya dia ada keluhan baru kontrol Keluhannya bisa kerebek-kerebek Telinga terasa penuh Gampuan pendengaran Nyeri pun juga Ya selama dia tidak ada keluhan Saya pastikan memang tidak ada kotoran telinga yang menumpuk Jadi aman berarti ya dok ya Nah seperti misalnya maaf seperti gigi kan harus setiap 6 bulan gitu ya Ini kalau di telinga dia kalau ada keluhan baru kontrol Baru kontrol ya Jadi seperti itu Sobat Sehat RS Unut Jadi nggak usah khawatir Kalaupun misalnya ada kotoran telinga itu nggak usah dipakai cotton bat lagi Nggak usah pakai air candle lagi Dokter ya itu akan keluar dengan sendirinya Sekali lagi keluar dengan sendirinya ya dokter ya Kalaupun nantinya ada keluhan seperti Gangguan pendengaran mungkin terasa terganggu Suara kerebek-kerebek Ataupun telinga terasa nyeri atau penuh Bisa langsung ke rumah sakit Universitas Udayana bertemu dengan dokter Yupindra Spesialis THT Seperti itu dokter ya Sudah dibahas panjang lebarnya tentang serumen telinga bersama dengan dokter Yupindra Spesialis THT Lalu dokter untuk pemeriksaan telinga dok ya Mungkin pemeriksaan apa lagi sih dok yang bisa dilakukan di poliklinik THT rumah sakit Untuk dokter dibantu jelaskan dokter Ya jadi memang kalau berhubungan dengan serumen ini kan kadang-kadang dia ada gangguan pendengaran ya Jadi biasanya pasien itu dok kok kayaknya kuping saya nggak enak ya Kok kayaknya saya nggak dengar terlalu jelas ya Mungkin ada kotoran mumpuk dok gitu Setelah kita pereksa Oh nggak ada pak Bersih Bersih pak gitu Jadi kita lakukan perusahaan audometri namanya Audometri Iya audometri Jadi audometri itu fungsinya untuk mengetahui ambang pendengaran kita gitu Jadi ada gangguan pendengaran ringan, sedang, berat, seperti itu Kalau untuk audometri sendiri dok bisa dilakukan oleh semua umur dok Atau mungkin ada batasannya orang dewasa aja Ya mungkin anak-anak nggak boleh gitu dokter Jadi selama dia bisa mengikuti perintah Dia bisa lakukan perusahaan audometri Jadi kalau audometri kan kita pas dipasangkan headset Ya jadi kalau dia misalnya Kalau dia dengar atau tidak Dia akan memencet tombol Jadi kalau misalnya Dia tidak paham caranya Apa namanya Tidak paham dia untuk memencet tombol Itu nggak bisa lakukan perusahaan Jadi kalau misalnya bayi Anak-anak umur 2-3 tahun dia kan nggak paham Nggak paham ya dok Instruksinya nggak paham ya dok ya Hmm seperti itu Selain itu kan paham semua Jadi seperti itu sobat sehari-hari sunuh Jadi lengkap ya pemerisaan di poliklinik THT kita Ada pemerisaan endoskopi tadi ya dok ya Dimasukkan kamera ke dalam telinga Untuk mengetahui Kotoran telinga kita sebesar apa Mungkin seperti itu dok ya Dan juga pemerisaan audometri Jika pada saat endoskopi tidak ditemukan kotoran telinga Tetapi pasien mengalami gangguan pendengaran Gitu dokter ya Wah seru sekali nih dokter Perbincangan tentang serumen telinga dokter Untuk menutup nih dok Bincang-bincang pagi hari ini dok Mungkin ada pesan-pesan untuk sobat sehat era sunuh Tentang telinga mungkin dok Mungkin ada tips dari dokter tentang menjaga kesehatan telinga Atau seperti apa dokter Silahkan dokter Jadi kalau kita hubungkan dengan serumen Jadi serumen atau kotoran telinga itu banyak sekali fungsinya Jadi satu bisa untuk proteksi terhadap binatang Atau serangka-serangka yang masuk ke telinga Kemudian dia bisa sebagai anti bakteri, anti jamur Jadi tidak perlu kita bersihkan Jadi dia banyak sekali manfaatnya Kalau misalnya ada geluhan seperti gangguan pendengaran Telinga kerbet-kerbet, telinga rasa penuh Bisa segera berobat ke rumah sakit terdekat Seperti itu sobat sehari-hari sunuh Nggak usah khawatir kalau ada kotoran telinga Nggak usah sampai dikura-kura pakai ketembat Nggak, stop, stop Stop ya dokter ya Nggak boleh lagi Jadi kalau misalnya sampai menimbulkan keluhan Seperti suara kerbek yang tadi dokter bilang Keluhan seperti nyeri Ataupun rasa penuh di telinga Baru langsung buruan ke rumah sakit Universitas Udayana Bisa bertemu dengan dokter Yupindra Spesialis THT Kira-kira untuk pemeriksaan telinga bisa menggunakan BPJS nggak dokter ya? Bisa Bisa dokter ya Apalagi bisa BPJS loh sobat sehari-hari sunuh Jangan ragu lagi untuk datang ke rumah sakit Universitas Udayana Itu dokter ya Oke sobat sehari-hari sunuh Itu tadi dia bincang-bincang pagi kita bersama dokter Yupindra Spesialis THT Mungkin nanti nextnya kita ambil tentang hidung mungkin dokter ya Biar sobat sehat RS Unut lebih tahu lagi tentang THT gitu dokter ya Oke sekian mincang-mincang pagi kali ini Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita RS Unut Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita RS Unut Dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Bye bye Sub indo by broth3rmax